Yang pastinya terharu gak nyangka bakal menang karena dari kecil ketika disuruh nulis di hobi list gitu, aku nulis kalau misalnya aku kalau mau besar mau jadi either a barbie, a model, or a princess. Dan kalau misalnya princess itu kenapa sih? Karena dulu Disney movies itu kan interestednya dengan gaun dan juga crown. Itu kenapa ketika dikasih nama princess, it becomes sesuatu yang self belonging dan jadi sesuatu yang, oh berarti kamu sudah besar, kamu akan jadi princess, ada nih cuman gak pernah tahu gimana caranya bisa mewujudkan si princess itu. Ternyata dengan cara dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2019. Selamat kepada Prinses Megonondo, Miss Jami. Sebelum menjadi Miss Indonesia pun dan sampai sekarang masih ngelanjutin ngajarin anak-anak jalanan, lalu di Twitter Purpose pastinya dan juga kerja bakteri sosial di Divisi Mata dibuat Lions Club International Foundation. Kalau secara materi, karena sudah dibantu oleh Sarmirio Santara dan juga 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 Sarmirio Santara buat class public speaking, modeling, terus stage act dan juga berkelan competition dan dance of the world. Itu persiapannya udah hamil udah, udah bisa yakin kedepannya bisa lancar dan juga untuk modeling, kemarin bersepatan jalan di Jakarta Fashion Week. Jadi itu salah satu test runnya buat saya belajar gimana sih catwalknya, udah bagus belum? Dan kemarin dapet input dan masukannya bagus-bagus, jadi it helps me build my confidence again. Terus untuk secara mental kayaknya kalau itu paling crucial, karena kalau misalnya kita sudah secara mental terset akan memiliki suatu tujuan, kayaknya itu lebih gampang menjalani semuanya gitu. Ketika ada anak kecil, pastinya apa sih, kenapa sih anak kecil? Karena di kampung ini, aku membuat suatu perubahan secara perekonomian, dan berdampaknya itu tujuannya adalah untuk anak-anak ini. dan berdampaknya itu tujuannya adalah untuk anak-anak ini. Jadi nanti di kedepannya semoga ini semua terbantu terutama untuk para anak-anak ini. Saya rasa yang paling ingin saya tunjukkan adalah rasa solidaritas, rasa unity, dimana Indonesia itu kan diverse dan itu semua bisa bergabung dalam satu country yang kiri-kanannya itu berbeda. Dan gimana sih differences ini, perbedaan ini membuat kita semakin bersatu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mewakili Indonesia tahun ini, dari semua aspek fast track maupun itu secara dikarantina nanti, makeup, hairdo semuanya. Tapi untuk keseluruhan, yang pastinya kalah dan menang itu adalah kekuasaan yang di atas, dan tetap saya akan terus berdoa dan berihtiar. Social butterfly, bubbly, talkative. Berlari tanpa kaki. The Alchemist dari Paolo Colin. Itu tentang bagaimana kita mewujudkan personal manifest kita atau dreams kita atau gimana. Itu merubah cara aku mengat dunia. Dukung aku di aplikasi Mobstar dengan cara mendownload aplikasi Mobstar di handphone kalian, buat akunnya, lalu cari nama aku Prinses Megonondo nanti di aplikasinya, terus vote dengan cara nge-like semua foto dan memberikan komen yang positif. Terima kasih.